Penasehat Kapolri Irjen Paul Purnawirawan, Aryanto Sutadi, mengungkapkan penyebab penanganan kasus pembunuhan Vina sempat terhenti. Menurutnya, di tengah penyidikan berlangsung, para tersangka mencabut keterangan dalam BAP, termasuk terkait 3 DPO, sehingga polisi tidak lagi melanjutkan pengejaran. Yang menyatakan bahwa 3 DPO itu dicabut, otomatis tidak bisa lagi polisi menentukan 3 orang itu sebagai tersangka yang terlibat. Kan buktinya cuma 3 itu, kesaksian daripada orang yang 5 orang itu bersaksi bahwa dia terlibat. Begitu dia menyatakan itu cabut, ya sudah kan tidak ada kesaksian untuk memberatkan bahwa 3 itu DPO, tidak diteruskan DPO. Nah, kasusnya waktu itu tuntas karena apa? Yang 8 ternyata setelah dikirim ke jaksa, diterima, diadili, dihakim, diterima, dan difonis, dan sekarang sudah inkrah sudah menjalani putusan. Jadi tugas polisi di penyidikan kasus ini sebetulnya dulu sudah tuntas. Hanya dianggap belum tuntas itu setelah muncul ini, ada film, kemudian ada pernyataan-pernyataan keberatan dan sebagainya itu. Itu sebetulnya, ini kasus ini bukan kasus yang aneh. Kasus biasa, polda sudah menjelaskan kasus, tapi kemudian ada problem mengenai DPO yang kemudian dicabut itu. Dan sekarang polda akan meneruskan, bagaimana itu bisa meneruskan, dan harus ada kepastian ini. 3 orang ini pasti akan diperiksa secara intensif. Kalau memang dia itu tersangka cukup, pasti akan digerima ke jaksa, dan pasti akan diadili. Tapi kalau tidak, pasti akan diadili. Terima kasih.